Sambutan Pimpinan Apel Dalam kurun waktu 9 bulan, Satres Krim Polres Nganjuk, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, telah berhasil mengungkap 72 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kasus yang menjadi atensi pemerintah dan pimpinan Polri, sehingga keberhasilan Polres Nganjuk, mengungkap kasus ini mendapat penghargaan dari Sefcil. Pemberian penghargaan ini, diserahkan langsung Jenny Claudia Lumowa, Kornas Perlindungan Anak di halaman Mapolres Nganjuk, dipimpin langsung Kapolres Nganjuk, AKBP Jimmy Tana. AKBP Jimmy Tana mengatakan, keberhasilan PPA Polres Nganjuk, dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendapat apresiasi dari TRC Sefcil, dengan memberikan reward terhadap anggota PPA Polres Nganjuk. Kejahatan perempuan dan anak di bawah umur adalah atensi dari pemerintah dan pimpinan Polri. Maka oleh karena itu, Alhamdulillah di tahun 2021, selama 9 bulan, kami sudah bisa mengungkap kejahatan ini, kejahatan atensi dari pemerintah dan pimpinan Polri sebanyak 72 kasus. Dan ini yang melatar belakangi, sehingga adanya pemberian penghargaan dari tim reaksi cepat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Usai memberikan reward kepada anggota Polres, Jenny Kladia Lomowa mengatakan, 15 tahun, organisasinya membantu tugas PPA, pihaknya juga akan membantu program-program yang lain. Program kami sudah berjalan. Contohnya kami mitra PPA. Jadi, di wilayah yang kurang beruntung, kan PPA-nya itu harus seperti ruang healing, ruang menyusui. Nah, anggaran itu kan nggak ada. Anggaran PPA itu diambil di Pidum. Begitu. Nah, kami sebagai mitra, kami membantu seandainya dibutuhkan, kami membentuk renovasi untuk mempercantik ruang PPA. Selain kasus saja, kami nggak kasus saja, termasuk memberikan piagam penghargaan. Jadi, macam-macam kami, 15 tahun. Begitu. Jadi, kalau soal data, kalau soal data di Komnas. Diharapkan ini menjadi penyemangat anggara untuk lebih giat menjalankan tugasnya. Dari Nganjuk, Siti Nur Kolifah, melaporkan. Terima kasih telah menonton!